Realitas Maya atau Virtual Reality menjadi revolusi terbesar pada dunia Imaji Game. Dalam film sains fiksi terbaru karya Steven Spielberg, Ready Player One, sebuah dunia Imaji baru digambarkan. Pada tahun 2045, manusia punya kehidupan dua dunia, Maya dan Nyata. Fantasi dunia game, Kian menenggelamkan penggunanya dengan Virtual Reality. Melalui perangkat kacamata VR, dunia mimpi diciptakan oleh komputer. Kompetisi perangkat realitas diawali dari kehadiran Google Glass di pertengahan 2014 dengan menyematkan realitas tambahan atau Augmented Reality. Tak lama berselang, perangkat Oculus Rift hadir berupa realitas Maya atau Virtual Reality. Media sosial paling populer sejagat Facebook bahkan rela terjun ke bisnis virtual dengan mengakusisi Oculus dengan nilai fantastis yakni 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 25 triliun lupiah. Dikutip dari laman Wire, menurut Brian Blau, peneliti senior di Gartner, perusahaan riset teknologi yang berbasis di Connecticut, tujuan pengembangan teknologi realitas tak lain adalah keuntungan yang besar. Nilainya, menurut hitungan Market, SunMarkets, perusahaan riset pasar dan konsultasi pasar global, cukup fantastis. sekitar 117 miliar dolar Amerika atau berkisar 1.579 triliun rupiah pada 2022. Melihat peluang pun dipundi-pundi teknologi realitas ini, para pengembang teknologi pun bereksplorasi. Mulai dari game, aplikasi pendukung segala sektor industri, hingga film sains fiksi. Inilah Ready Player One, salah satu film yang bercerita tentang realita dunia nyata dan pelarian secara maya di tahun 2045. Sutradara Steven Spielberg menggambarkan, dekade mendatang dipenuhi produk-produk realitas tertambah dan realitas maya. Bagaimana orang-orang di zaman itulah memilih untuk menjauhi diri dari kehidupan nyata dan memilih berkutat dengan kehidupan secara virtual bernama Oasis. Dunia Oasis sebagai gambaran bahwa berteman di dunia maya cukup diwakilkan, avatar pribadi buatan. Selain itu, perkembangan olahraga elektronik atau e-sport juga sangat digandrumi, karena orang-orang mendapatkan uang virtual dengan menyelami game virtual. Ready Player One memang bukan satu-satunya film sains fiksi realitas maya, namun bisa dikatakan film ini sukses semenarik perhatian dunia saat ini. Menurut laman IMDB, pertanggal 13 April 2018 di wilayah Amerika, Ready Player One berhasil menduduki box office peringkat kedua pada minggu kedua penayangannya dan merauh pendapatan 96,5 juta dolar Amerika atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Pengambilan gambar dengan dukungan Computer Generated Imagery atau CGI tak luput menjadi salah satu unsur kesuksesan film realitas maya ini dan menggelamkan penontannya ke dunia virtual. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.